Pernyataan, Ustaz, saya Fulan bin Fulan, saya tinggal di Madinah sudah 20 tahun, saya belajar ilmu hadis di Madinah. Kemudian, saya berteman dengan seseorang yang ciri-cirinya persis seperti disebutkan Ustaz tentang Imam Mahdi. Baik ciri-ciri fisik ataupun ciri-ciri ahlak. Semuanya, Ustaz, ada pada orang ini. Mulai dari alisnya yang indah, lurus. Mulai dari warna kulitnya yang hitam, orang Arab. Mulai dari tubuhnya, tubuh orang Israel. Mulai dari hidungnya yang mangcuk, aknal angfu. Mulai dari barikas senaya. Mulai dari giginya depannya yang jarang. Sampai ada tali larat di pipi kanan. Sampai ada tanda kenabian di punduknya. Dan kedua pahanya kecil. Sampai detail seperti itu. Aku melihatnya, Ustaz. 20 tahun aku berteman dengannya, bersahabat dengannya. Dan dia keturunan Rasulullah SAW. Ulama-ulama di Madinah melindungi orang ini. Dan ulama-ulama Madinah mengatakan pada beliau. Anda ini jangan-jangan Imam Mahdi. Kami ridho kalau anda memimpin kami sebagai Imam Mahdi. Tapi beliau tawadu mengatakan Ustaz. Lastu Mahdi yang anak ihda minal ansor. Persis seperti apa yang Rasulullah SAW. Aku bukan Imam Mahdi. Aku satu dari orang-orang ansor. Itu nanti ketika dia menolak untuk dibayar. Itu tahun 2015. Usianya 35 tahun. 2015. Usianya 35 tahun. Sekarang 2019. Berarti usianya berapa? 39 tahun. Imam Mahdi dibayat di usia 40 tahun. Tahun depan usianya berapa? 40 tahun. Apakah betul berarti beliau hari ini beliau berada di Suriah. Berjihad bersama kaum muslimin. Orang Indonesia ini diajak oleh beliau untuk ke Suriah. Tapi beliau menolak. Aku ingin kembali ke Indonesia. Karena ladang jahatku Indonesia. Artinya beliau melihat Indonesia akan seperti Suriah. Maka beliau pindah-pindah ke Indonesia. Apakah Indonesia memang akan berdarah-darah Bapak Ibu? Mulai saya memperlihatkan sesuatu? Baik. Bapak Ibu saya melihatkan sesuatu yang mudah-mudahan ini menjadi cambuk bagi kita. Untuk kita bersungguh-sungguh untuk kembali bertobat kepada Allah SWT. Amin. Baik Bapak Ibu. Ini seorang mahasiswa mengajukan pertanyaan kepada saya dengan mengirimkan ini. Bapak Ibu kita lihat ini. Ini ada darah berceceran. Dan ini di kalbah. Samping kalbah. Ini rukun hajar aswad. Betul? Ustaz kira-kira ini isyarat apa Ustaz? Rasulullah SAW tadi menyebutkan. Sini imamah didiutus apabila terjadi pertikaian sehingga darah terceser di mata tempat kita tawaf. Di sekeliling kaabah. Setahu kita kaabah ini berbentuk bujur sangkar. Betul? Ini disebut rukun hajar aswad. Karena disini terdapat hajar aswad. Rukun itu artinya tiang atau sudut. Disebut rukun hajar aswad karena aja hajar aswad disini. Ini disebut rukun yamani. Disebut rukun yamani karena sudutnya mengarah ke yaman. Yang ini disebut rukun syami karena mengarah ke syam, ke palestina, ke suria. Yang ini rukun iroki karena mengarah ke irak. Bapak ibu sempat kita lihat negara-negara yang ditunjukkan oleh sudut ini. Yaman, syam, palestina, suria, dan irak. Bagaimana kondisi negara mereka hari ini? Sudah berdarah darah belum? Sudah berdarah darah? Yakin? Sudah berdarah darah? Sepakat. Kalau ini mengarah ke yaman dan sudah berdarah darah. Kalau ini mengarah ke syriah dan sudah berdarah darah. Kalau ini mengarah ke irak dan sudah berdarah darah. Lalu dukun hajar aswad yang ada darahnya tadi mengarah kemana? Mengarah kemana Bapak ibu? Boleh kita lihat sama-sama ya? Kewamena? Kayaknya memang sudah berdarah darah. Jadi kemana kan? Indonesia. Indonesia. Bapak ibu tidak terbayang, negara kita akan menjadi tempat terjadinya perang dunia ketiga. Lupakah kita? Kalau Rasulullah pernah bersabda, Kiamat tidak akan menimpa kita. Kelainkan kalian akan berperang. Sehingga kalian berperang dengan satu bangsa. Sipit mata mereka. Merah kulit mereka. Pesek hidung mereka. Dan lebar wajah mereka. Bangsa mana Bapak ibu? Bangsa mana? Sudah datang belum ke negara kita? Berarti memang kita akan berdarah darah. Rasulullah mengatakan, Tidak akan terjadi kiamat sehingga kalian berperang. Artinya memang kita harus berperang dengan mereka. Dan nampaknya itu yang akan terjadi. Bapak ibu irahmatullahi Allah, Jangan terlena hati-hati dengan kesibukan dunia. Sehingga kita lupa pada fakta yang disebutkan Rasulullah SAW. Ini nubuah. Rasulullah tidak pernah berdusta. Pernah Rasulullah berdusta? Artinya apa yang dikatakannya? Terjadi atas izin Allah. Wala yang tiku alim awal in huwa illa wakil lura. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!